POKET PERIODONTAL POKET PERIODONTAL Kita akan bahas dulu tentang patogenesis penyakit periodontal Patogenesis itu adalah bahasan tentang perkembangan penyakit Jadi bagaimana suatu penyakit itu bisa muncul Bisa ada gejala-gejala seperti ini, tanda-tanda seperti ini Itu bagaimana itu dibahas di seputar patogenesis Kalau ngomongin tentang patogenesis penyakit periodontal Berarti kita sedang membicarakan tentang perubahan Atau perkembangan dari mulanya jaringan periodontal sehat Menjadi jaringan periodontal yang berpenyakit Nah, awalnya itu jaringan periodontal yang sehat Akan berkembang menjadi gingi fitis Yaitu suatu inflamasi atau radang atau penyakit yang sebatas ada di gingi fas saja Nah, apabila penyakit di sini, gingi fitis ini tidak bisa disembuhkan Atau inflamasinya itu tidak bisa diatasi oleh jaringan tubuh Maka akan berkembang lagi menjadi periodontitis Di mana di kondisi periodontitis ini Kerusakan pada jaringan periodontal itu tidak hanya sebatas pada gingi fitis Tapi sudah meluas ke ligamen periodontal dan tulang alveolar Nah, apabila ditinjau dari aspek histopathologisnya Jadi penampakan histologisnya dan juga klinisnya itu Gingi fitis dan periodontitis dibagi menjadi empat stage, empat tahapan Di antaranya ada initialization, ada earlylation, establishedlation, dan advancedlation Lalu, sebelum memulai ngomongin masalah penyakit Kita kan perlu mengingat kembali tentang bagaimana keadaan jaringan periodontal yang sehat Di sebelah kiri ini sudah ada gambaran histologis dari sulukus gingiva Kenapa kok yang ditampilkan sulukus gingiva? Karena memang sulukus gingiva inilah tempat awal, perkembangan awal dari penyakit periodontal Jadi awal berkembangnya itu di sini, bukan di gingiva yang luar sini Tapi ada di sulukus gingiva ini Ketika keadaan sehat, struktur dari sulukus gingiva itu seperti ini Yaitu memiliki epitel yang terdiri dari dua jenis epitel Yang pertama ada sulukus gingiva Jadi sulukus gingiva itu yang dari sini, B ke C Surkular epitel ini adalah epitel yang membentuk dinding lateral dari sulukus Dia merupakan epitel pipih berlapis dan tidak berkeratin Lalu juga posisinya itu menghadap ke permukaan gigi tapi tidak menempel Sedangkan ada satu jenis lagi epitel yang sama-sama menghadap ke permukaan gigi Tetapi menempel di permukaan giginya Itu disebut dengan junctional epitelium Junctional epitelium ini membentuk perlekatan antara gingiva dengan permukaan akar gigi Normalnya junctional epitelium itu dia menempelnya pas tepat di CEJ Ini ya di sini daerah di semento enamel junction Nah sehingga Apa namanya Karena junctional epitelium ini menempel di CEJ Maka kita bisa sebut bahwa dasar sulukus gingiva ini setinggi Normalnya setinggi dengan cemento enamel junction Selain epitel di sulukus gingiva ini juga ada jaringan ikat di bawah epitel Terdiri dari serabut kolagen Kalau keadaannya sehat serabut-serabutnya itu tersusun padat Terus teratur Ada arah-arah tertentu Terus tidak terlihat adanya sel-sel radang atau tanda-tanda adanya peradangan Oke lanjut ya Seperti saya sebut sebelumnya ya Kalau secara histopathologis Perkembangan dari penyakit periodontal itu bisa dibagi menjadi empat stage Ada initialization, irrilation, established relation, dan advanced relation Nah untuk yang initialization, irrilation, dan established relation ini itu masih masuk ke dalam gingivitis Jadi di tiga stage ini kerusakannya itu masih seputar di gingiva Nah ketika sudah masuk ke advanced relation Jadi itu sudah ada kerusakan ke ligamen periodontal dan tulang aveolar Sehingga advanced relation ini menggambarkan kondisi periodontitis Kita akan membahas pertama dimulai dari initialization Bagaimana apa saja sih yang terjadi Perubahan-perubahan yang terjadi di initialization itu Jadi penyakit periodontal itu kan disebabkan oleh adanya plak dan kalkulus yang disitu ada kandungan bakterinya Nah ketika ada bakteri Bakteri itu memiliki suatu struktur khusus di dinding selnya Yang mana dibedakan menjadi dua Untuk bakteri gram negatif Struktur khusus pada dinding selnya itu disebut dengan LPS Atau kepanjangannya lipopolysaccharide Untuk bakteri gram positif Struktur khususnya itu disebut dengan lipoteicoic acid Nah kedua struktur khusus ini Itu nanti akan dikenali oleh reseptor Suatu reseptor yang dimiliki oleh sel-sel tubuh Biasanya yang punya reseptor ini itu adalah sel dendritik Dan sel dendritik itu dia Posisinya ada di epitel sulcus Nah sel dendritik mempunyai reseptor khusus Yang fungsinya tadi untuk menangkap sinyal Menangkap molekul bakteri ini Kemudian apabila kedua ini berikatan Maka akan menghasilkan suatu produk yang disebut dengan Sitokin pro-inflammasi Jadi disitulah awal mula terjadi Apa? Awal mula tertrigger lah Proses inflammasi itu Nah selain itu Bakteri ini kan juga Dia kan posisinya ada di dekat epitel Karena dia itu ada di dekat epitel Sehingga interaksi antara bakteri dengan epitel itu Memicu sekresi interleukin 8 dan ikam 1 Jadi interleukin 8 dan ikam 1 ini Kita sebut dengan kemokin Jadi dia fungsinya itu adalah sebagai kemoataktan Jadi sebagai penarik Ya Kayaknya di hewan itu Biasanya feromon Nah kayak gitu lah Sebagai zat kimia Yang fungsinya untuk memicu kemotaksis daripada neutrofil Nah Tadi kita kembali ke proses ini ya Proses di sitokin pro-inflammasi Jadi sitokin pro-inflammasi ini kan sudah dihasilkan dari interaksi antara molekul bakteri Dengan reseptor yang ada di sel tubuh Nah kemudian sitokin ini akan mengaktifkan siklooxigenase 2 Di mana siklooxigenase 2 ini adalah suatu enzim yang fungsinya itu Merubah asam arakidonat menjadi prostaglandin E2 Jadi fungsinya dia itu Membentuk prostaglandin E2 gitu Nah PGE2 atau prostaglandin E2 ini memiliki fungsi Atau efek ya Pada pembuluh darah Itu menyebabkan fasodilatasi dari pembuluh darah Gitu Nah Lalu karena Tadi kan epitel itu sudah menghasilkan kemoatraktannya ya Jadi dia sudah menghasilkan suatu sinyal di sulukus gitu Ditambah lagi adanya fasodilatasi pembuluh darah Nah Fasodilatasi pembuluh darah itu menyebabkan kapilernya itu melebar Sehingga permeabilitasnya meningkat Apabila permeabilitas kapilernya meningkat Cairan dan sel-sel darah itu Lebih mudah untuk melewati kapilernya itu Nah Karena ada di Sulukus ini ada suatu kemoatraktan yang dihasilkan oleh epitel tadi Sehingga ditambah lagi dengan mudahnya kapilernya ini dilewati oleh cairan dan sel-sel darah Sehingga Netrofil Itu bermigrasi dari kapilernya menuju jaringan kemudian ke sulukus gigiva Ngapain sih netrofil ini kok dia ribet-ribet ya Apa susah-susah pindah dari pembuluh darah Terus menuju ke sulukus itu ngapain gitu Fungsinya dia untuk memfagocitosis dari bakteri Jadi membunuh si bakteri ini tadi Lalu Kalau Sudah difagocitosis kan bakterinya mati ya Bakterinya mati dan neutrofilnya juga mati Selain itu Lalu Kemana sih Bakteri sama neutrofil yang mati ini Apakah Cuma dibiarin aja di sulukus ya Ternyata di sulukus itu ada suatu Yang disebut dengan Flushing efek Jadi Tadi kan fasodilatasi pembuluh darah itu menyebabkan cairan Gampang sekali keluar ya Dari pembuluh darah menuju ke sulukus Nah Fasodilatasi ini juga menyebabkan peningkatan aliran dari Gingiva crevicular fluid Jadi Peningkatan aliran GCF Nah Apabila aliran GCFnya itu semakin deras Maka ini bisa memberikan efek Flushing efek ya Jadi Istilahnya si bakteri dan neutrofil yang mati itu tadi itu dibiles keluar dari sulukus Nah kayak gitu Nah itulah yang terjadi di initialization Nah selama Apa namanya Neutrofil itu bisa mengatasi Infeksi bakteri yang terjadi di initialization ini Kemudian Apa namanya Sel-sel yang mati bisa dibiles keluar dari sulukus dan segala macam itu Lesinya itu tidak akan berkembang Jadi selama Proses ini itu Istilahnya seimbang Antara bakteri Yang menyerang dengan Neutrofil yang Menyerang balik bakteri itu Seimbang sama Maka proses ini itu Tidak akan kemana-mana Di sini aja Kayak gitu Nah di initialization itu Keadaan ini itu bisa terjadi Ketika Gingivanya itu sehat Jadi Selama Gingiva sehat Itu juga sebenarnya Ada proses ini Cuman Karena tadi Bakteri dengan Sel-sel imunnya itu Seimbang Sehingga Penyakitnya itu tidak berkembang lebih lanjut Gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton